Intro Masjid Amalakob Munvisi di Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menyimpan sebuah Al-Quran yang terbuat dari daun kurma. Sampulnya dari kulit kambing dan setiap huruf Arab ditulis di atas lembaran daun kurma tanpa diberi harokan. Imam Masjid Amalakob Munvisi Izzuddin mengatakan, belum diketahui apa tinta yang digunakan. Namun diperkirakan alat tulis yang dipakai berupa besi panas yang kemudian digoreskan ke daun kurma. Al-Quran ini sangat sulit untuk dibaca oleh orang-orang awam. Jadi ini Al-Quran benar-benar gundul, malah kadang-kadang yang harusnya bertintik saja, kadang-kadang tidak ada titiknya. Sehingga setiap satu lembar daun kurma ini ada tiga baris. Ada tiga baris yang disitu setelah saya teliti-teliti ternyata dalam setiap satu halaman Al-Quran daun kurma ini sama dengan sekitar enam lembar Al-Quran yang biasa kita baca. Al-Quran dari daun kurma ini didapatkan dari seorang kiai asal kejamatan Ngadirijo, Kabupaten Temanggung yang beribadah haji tahun 2017. Di Makkah, dia bertemu dengan seorang ulama dan diberi amanat untuk menyerahkan Al-Quran ini kepada kiai Ali Maskur, pendiri Masjid Amalakob Munvisi. Hingga saat ini Al-Quran unik itu disimpan di sebuah lemari kaca dan tidak boleh dipegang masyarakat umum demi menjaga keutuhannya. Dari Wondosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.